Intro Keluarga yang dikasih dan yang diberkati Tuhan Renungan harian keluarga kita hari ini Minggu tanggal 5 September 2021 Firman Tuhan dari kitab Judas pasal 1 ayat 17 Demikian Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih Ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu Oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah Ingatlah ajaran yang benar Keluarga yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kerja dalam perkembangannya tidak pernah sepi dari berbagai tantangan dan persoalan Baik berhubungan dengan ajaran maupun doktrin Pada waktu itu jemaat sedang menghadapi orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai penguasa dan Tuhan Sehingga mereka diingatkan agar waspada terhadap munculnya guru-guru palsu Yang berusaha menyesatkan iman mereka dengan pengajaran dan perilakunya Orang-orang yang terlihat begitu baik di depan mata tetapi sebenarnya punya perilaku yang menyesatkan itu Bagikan serigala berbulu domba Mereka telah menyalahgunakan kasih karunia Allah demi memuaskan hawa nafsu Mencemarkan tubuh dan terang-terangan menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Firman Tuhan hari ini Yudas mengetahui ada orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Dan memberikan nasihat kepada orang-orang untuk kembali mengingat ajaran rasul-rasul terdahulu Yang dimaksudkan ialah ajaran rasuli yang diterima melalui tradisi Lihat Yudas 1 ayat 3 Ayat 17 ini merupakan peringatan Yudas yang bertujuan agar orang percaya sadar Dan hidup untuk mempertahankan iman sesuai dengan ajaran murni para rasul Untuk mempertahankan iman dan menerapkan kembali ajaran ortodoksi Yang diajarkan oleh rasul-rasul tidaklah mudah Akan tetapi tugas itulah dan tanggung jawab Yudas untuk mengingatkan jemaat yang ada pada waktu itu Agar tetap berdoa Karena tanpa mereka bersandar pada Allah Tidak mungkin mereka mampu menghadapi ajaran sesat yang ada Sebagai keluarga Kristen Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya Bahwa perjuangan kita adalah perjuangan menyingkirkan kecenderungan-kecenderungan manusia untuk melawan Allah Perjuangan mengikis ketidaksempurnaan kita sebagai manusia dalam mengikuti kehendak Allah Untuk menjadi manusia yang baru di dalam iman kepada Yesus Maka dari itu peran kita sebagai orang tua untuk terus memperkatakan firman Tuhan Setiap saat kepada anak, cucu, dan cece Supaya mereka hidup dalam takut akan Tuhan Cerdas secara rohani adalah benteng yang akan melindungi keluarga kita Dari berbagai godaan, tantangan, dan persoalan Amin Mari berdoa Ya Tuhan mampukan kami untuk selalu menyampaikan ajaran-ajaran yang sehat Dan benar sesuai firman Tuhan Dalam kami memberitakan Injil kepada keluarga, jemaat, dan masyarakat Sehingga kami kuat dan kokoh hidup dalam firmanmu Amin Terima kasih Terima kasih